Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali disini bersama Herman Jambek Kali ini saya akan menjelaskan tentang Adam dan Hawa Seperti yang dipahami oleh orang pada umumnya Mungkin ketika dibicarakan tentang Adam dan Hawa Yang terbayang dan terlintas dalam imajinasi pikiran kita adalah sosok Dimana Adam adalah laki-laki dan Hawa adalah perempuan Nah, saya tidak menyalahkan atau saya tidak bermaksud Untuk menyalahkan apa yang sudah ada dalam benak pikiran anda Disini saya hanya menyodorkan sebuah perspektif baru Sebuah sudut pandang baru Sebuah pola pikir baru Dari mana kita memandang dari arah yang berbeda Dimana saya mengajak anda untuk memandang dari arah yang berbeda Karena seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Quran Surat 2 Ayat 30 Disitu dijelaskan bahwa Allah hendak menjadikan Menjadikan Ja'ala Kalau dimana menjadikan itu adalah sebuah proses Holifah Holifatan Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa Holifah ini adalah pemimpin Atau ulil amri Padahal dalam bahasa Arab Pemimpin atau pemerintahan dalam bahasa Arab Artinya adalah ulil amri Bukan Holifah Holifah adalah bahasa Arab Yang artinya pengganti Allah Atau wakil Allah Jadi tidak ada korelasi sama sekali bahwa Holifah itu sebuah kepemerintahan Yang ada Holifah yang dimaksud dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 30 Bahwa maksud dari surat Tentang aku jadikan Holifah disini kepada Adam Disini maksudnya adalah untuk Adam Dan ketika Allah hendak menjadikan seorang Holifah Fil'ar Ya kan Lalu Malaikat bertanya kepada Allah Mayyupsadu piha wayaspikudima Kenapa engkau jadikan seorang Holifah Dari orang yang suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini Maka Allah menjawab Sungguhnya aku lebih tahu Tentang apa yang akan kuperbuat Artinya Protes Malaikat tersebut bukan karena sebuah tanpa dasar Artinya telah ada kerusakan dan pertumpahan darah sebelum Adam Nah berarti Adam bukan manusia pertama Bukan Dia hanya dijadikan Holifah Pengganti Allah pertama Tapi sebelumnya sudah ada makhluk Sudah ada kehidupan Wujudnya manusia tapi sifat dan kelakuannya masih binatang Artinya Telah ada kehidupan sebelum Adam dijadikan Holifah Karena protes Malaikat bertanya Kenapa engkau jadikan manusia dari orang yang suka berbuat kerusakan Dan telah melakukan pertempahan darah Dan telah melakukan pertempahan darah Artinya orang sebelumnya belum beradab Ada Tapi belum punya adab Belum Pas untuk dikatakan sebagai manusia Masih dalam sifat-sifat binatang Nah Adam ini membuat aturan pertama Membuat sebagai pengganti Allah Sebagai wakil Allah di muka bumi ini Seperti kalau Anda bertanya Lah lalu kalau seandainya Adam bukan manusia pertama Siapa manusia pertama Itu pertanyaan sama dengan Mana yang lebih dulu Telur apa ayam Yang diciptakan Allah Apa telur dulu yang lebih diciptakan Allah Atau ayam dulu Kita gak pernah tahu Karena jawabannya ada di dalam Quran Surat 30 Ayat 22 Disitu dijelaskan Bahwa Allah Menciptakan Kolak-kolak Menciptakan Kalau menciptakan itu mutlak Tidak bisa dirubah Menciptakan Kolak-kolak Menciptakan bumi Samawat Wal-ar Dan Aku ciptakan Berbeda-beda Bangsa Berbeda-beda Warna kulitnya Berbeda-beda Bahasanya Aku ciptakan Artinya setelah Aku ciptakan Seperti Menaburkan pasir Aku ciptakan Manusia berbeda-beda Bangsa Berbeda bahasa Lalu Aku jadikan Adam Sebagai Kolifah Jadi Diciptakan Diciptakan Dulu manusia Berbangsa-bangsa Baru Dijadikan Adam Sebagai Kolifah Bukan Diciptakan Adam Lalu Dijadikan Bermanusia Berbangsa-bangsa Itu kebalik Karena Dalam Bahasanya Rasul Mengatakan Setiap Anak itu Terlahir Dalam Kanan Fitra Terus Ada ayat lain Mengatakan Bahasa Anak Adalah Bahasa Ibunya Nah Kalau seandainya Ibunya Berbicara Bahasa Arab Maka Anaknya Berbicara Bahasa Arab Cucunya Berbahasa Arab Nah Kalau seandainya Adam Ini adalah Sebuah Sosok Manusia Pertama Dalam Arti Sosoknya Bukan Sebagai Ahlaknya Maka Ketika Adam Melahirkan Anak Kalau seandainya Dia lahir Di Arab Maka Anaknya Berbahasa Arab Cucunya Berbahasa Seluruh Dunia Akan Menggunakan Bahasa Arab Ini Tidak Sesuai Dengan Quran Surat 30 Ayat 22 Dan Aku Ciptakan Mutlak Tidak Mengalami Evolusi Kalaupun Terjadi Evolusi Evolusi Yang Terjadi Manusia Itu Evolusi Ahlaknya Evolusi Mentalnya Tapi Evolusi Bentuk Dan Bahasa Tidak Kalaupun Evolusi Terjadi Evolusi Bahasa Itu Hanya Intern Karena Perubahan Sifat Dan Karakter Yang Buruk Contohnya Saya Gue Kamu Jadi Elu Itu kan Perubahan Karena Sosialisasi Karena Kultur Karena Budaya Tapi Tidak Mempengaruhi Secara Umum Misalnya Bahasa Indonesia Tiba-tiba Berubah Jadi Bahasa Indonesia Tidak Mungkin Karena Dari Dulu Allah Telah Menciptakan Perbedaan Bahasa Perbedaan Warna Kulit Perbedaan Bangsa Dan Jenis Kelami Sudah Ada Sejak Dahulu Artinya Telah Ada Dulu Diciptakan Manusia Berbangsa Bangsa Lalu Dijadikan Adam Sebagai Melipah Bukan Kebalik Nah Dimana Pemahaman Yang ada Saat Ini Adalah Diciptakan Adam Sebagai Manusia Pertama Lalu Dijadikan Berbangsa Bangsa Ini Kebalik Kebalik Perbalik Dari Kenyataan Ayat Padahal Ayat Yang Sesungguhnya Adalah Diciptakan Dulu Bangsa Itu Berbangsa Bangsa Agar Kalian Dengan Ayat Ini Hanya Untuk Orang Yang Berakal Hanya Untuk Orang Yang Memahami Bahwa Allah Itu Maha Kuasa Lalu Aku Jadikan Adam Sebagai Holifah Dan Protes Malaikat Pun Kenapa Engkau Jadikan Manusia Itu Sebagai Holifah Dimana Sebelumnya Telah Ada Kerusakan Dan Pertumpahan Terhadap Perang Nah Kembali Ke masalah Ini Artinya Ini Lebih Diciptakan Berbangsa Bangsa Lalu Dijadikan Adam Sebagai Holifah Ini Pertama Ini Kedua Bukan Terbalik Prosesnya Nah Yang Saya Tanyakan Adalah Ketika Allah Menjadikan Adam Sebagai Holifah Yang Muncul Dalam Pikiran Orang Pada Umumnya Adam Yang Dimaksud Adalah Sosok Wujud Padahal Kata 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 Holifah Itu Sendiri Dari Artinya Pengganti Allah Atau Wakil Allah Di Muka Bumi Sebetulnya Bukanlah Sosok Individu Seseorang Holifah Itu Adalah Ruh Yang Ada Di Dalam Diri Kita Karena Ruh Itu Adalah Pengganti Allah Sehingga Ketika Ada Seorang Bertanya Kepada Nabi Muhammad Ya Rasul Seperti Apakah Ruh Itu Wah Insya Alhamdulillah Ini Ruh Sesungguhnya Ketika Orang Bertanya Tentang Ruh Ruh Itu Hanya Aku Yang Tahu Tidak Ada Manusia Yang Menjelaskan Tentang Ruh Tidak Ada Manusia Menjelaskan Tentang Jiwa Ia Hanya Bisa Disentuh Dengan Islam Berserah Diri Kepada Allah Dengan Berserah Diri Artinya Holifah Disini Bukan Sosok Tapi Ruh Atau Jiwa Makanya Dikatakan Jiwa Ini Tidak Diciptakan Dan Holifah Tidak Diciptakan Ja'allah Holifah Jiwa Juga Tidak Tidak Holako Yang Holako Itu Makhluk Binatang Tumbuhan Hewan Bumi Planet Planet Matahari Itu Holako Makhluk Diciptakan Tapi Kalau Adam Itu Holifah Itu Dijadikan Ja'allah Bukan Holako Begitupun Ruh Ruh Itu Wanafahoruh Aku Tiupkan Ruh Artinya Ruh Bukan Diciptakan Ruh Itu Bagian Dari Allah Yang Dititipkan Dalam Diri Manusia Sebagai Pengganti Nah Kapan Ruh Itu Ada Ruh Ditiupkan Ketika Janin Setelah Masa Seratus Hari Lalu Kemana Sebelum Seratus Hari Kan Sudah Ada Kehidupan Atau Belum Sebelum Seratus Hari Dalam Kandungan Sudah Ada Kehidupan Sebelum Ruh Ditiupkan Yaitu Dari Proses Nutfah Mudgo Alakoh Lahman Nah Kenapa Masih Perlu Ditiupkan Ruh Pada Sebelumnya Sudah Kehidupan Dari Segumpal Darah Dari Sperma Air Mani Terus Bertemu Dengan Minung Telur Bertemu Dengan Segumpal Darah Jadi Segumpal Darah Jadi Segumpal Daging Tulang Belulang Dan Sempurna Kejadiannya Kenapa Masih Perlu Ditiupkan Untuk apa Ruh Ini Ditiupkan Untuk apa Ruh Ini Ditiupkan Kedalam Diri Manusia Dititipkan Kedalam Janin Yaitu Untuk Menjadi Pengganti Allah Ini Adalah Din Sebagai Hukum Ketetapan Dimana Sebelumnya Ketika Ruh Ditiupkan Lalu Manusia Berkata Aku Seluruhnya Hanya Tenduk Kepadamu Ya Allah Disitulah Manusia Memiliki Janji Memiliki Ketetapan Janji Dalam Jiwanya Makanya Ketika Terlahir Ke dunia Belum Ditepati Maka Jadi Dain Karena Din Ini Adalah Hukum Sebuah Ketetapan Ketika Dia Berbuat Baik Baik Itu Akan Kembali Untuk Dirinya Ketika Dia Berbuat Buruk Buruk Itu Akan Kembali Lagi Untuk Dirinya Karena Di Sistem Yang Sangat Canggih Sistem Hukum Alam Hukum Ketetapan Yaitu Holifah Penggantinya Teruh Ini Menjadi Din Menjadi Jalan Agar Kembali Kepada Allah Bagaimana Caranya Yaitu Dengan Berserah Diri Kepada Allah Yaitu Islam Nah Islam Ini Ada Sebuah Jalan Jalannya Adalah Din Ini Atau Sebagai Holifah Inilah Yang Dimaksud Dengan Adam Adam Ini Adalah Ruh Lalu Ketika Ruh Itu Ditiupkan Dalam Janin Setelah Masa 100 Hari Maka Disanalah Hawa Ter Cipta Nah Hawa Disini Bukan Sosok Tapi Hawa Disitu Adalah Namsu Hawahu Ketika Ruh Ditiupkan Dalam Janin Disitulah Jenis Kelamin Ada Coba Coba Sebelum Ruh Ditiupkan Tanya Ke Bidan Tanya Ke Dokter Apakah Ada Jenis Kelamin Sebelum Ruh Ditiupkan Sebelum Masa 100 Hari Atau 4 Bulan Belum Ada Jenis Kelamin Lalu Setelah Ruh Ditiupkan Maka Disanalah Muncul Laki Laki Dan Perempuan Allah Menciptakan Dua Hal ini Laki Laki Perempuan Nah Yang menjadi Pertanyaan Apakah ada LGBT Gak Gak ada Ada Gai Tidak Allah tidak Menciptakan Gai Ada Banci Tidak Allah tidak Menciptakan Banci Bencong Dan lain sebagainya Itu Lakmatullah Karena Allah Hanya menciptakan Laki Laki Dan Perempuan Inilah Allah Inilah Terjadinya Napsu Disini Terkesempurna Napsu Tapi Kenapa Rumah itu Ditiupkan Setelah 100 hari Sebelumnya Kan Sudah ada Kehidupan Nah Untuk Menjadi Pengganti Allah Dan Agar Manusia Menjadi Sempurna Artinya Rumah ditiupkan Setelah 100 hari Untuk Melengkapi Sehingga Manusia Menjadi Lebih Sempurna Ada Meruhani Dan Hawa Adalah Jasmani Jasmani Disinilah Muncul Empat Napsu Napsu Amarah Napsu Lawamah Napsu Sufiah Dan Napsu Mutmainah Napsu Jasmani Ini Kempat Ini adalah Ada di dalam Unsur Laki-laki Dan Perempuan Inilah Hawa Jadi Adam Dan Hawa Bukanlah Antara Sosok Laki-laki Dan Perempuan Tapi Adam Dan Hawa Adalah Antara Ruhani Dan Jasmani Adam Adalah Ruhani Hawa Adalah Jasmani Ya diri kita sendiri Sehingga dikatakan Ketika Adam Dan Hawa Di dalam Surga Karena ketika Ruhani Dan Jasmani Menyatuh Balansi Antara Napsu Dengan Ruhani Itu Seimbang Bahkan Ruhani Atau Adam Memimpin Dan Hawa Dipimpin Hawa Napsu itu Napsu Pikiran Napsu Napsu Amharah Napsu Lawama Napsu Sufiah Dan Napsu Mutmainah Di bawah Kendali Ruhani Ini hidup Manusia Berada Di surga Seperti Di dalam Kandungan Rahim Itu Mereka Di surga Nggak tahu Bagaimana Coba Makannya Bagaimana Tidurnya Bagaimana Istirahatnya Allah Sediakan Semua Kebutuhannya Mereka Hidup Di surga Kandungan Rasa Tapi Ketika Lahir Ke Dunia Manusia Lupa Jasmani Rohani Adam Dan Jasmani Yang Kediri Empat Napsu Yaitu Napsu Hawa Amaroh Lawama Sufiah Dan Mutmainah Ini ketika Lahir Ke Dunia Ketika Diusir Ke Dunia Itu Gara Gara Memakan Buah Holdi Di Arab Kalau Di Kristen Buah Apal Kalau Menurut Saya Sendiri Sebetulnya Buah Salaki Buah Salaki Nah Karena Perpaduan Antara Laki-laki Dan Perempuan Inilah Maka Lahirlah Kehidupan Baru Ini Yang disebut Proses Pertamanya Manusia Ingat Proses Pertamanya Manusia Bukan Manusia Pertama Tapi Pertamanya Manusia Pertamanya Manusia Semua Manusia Seperti Ini Makanya Dikatakan Kulunas Bani Adam Setiap Manusia Adalah Anak Cucu Adam Setiap Manusia Mengalami Proses Yang Sama Pertamanya Manusia Begini Pertamanya Manusia Seperti Ini Prosesnya Inilah Adam Dan Nawa Pertamanya Manusia Adam Dan Nawa Seperti Ini Balancing Tapi Ketika Lahir Ke Dunia Tidak Balance Bahkan Napsu Napsu Benda Amarah Tumbuhan Hewan Dan Jasmani Napsu Ini Lebih Mengendalikan Daripada Hawa Hawa Ini Mengendalikan Daripada Adam Adam Di bawah Kendali Hawa Sehingga Dia Tidak Mengenali Diri Terpisah Adam Dan Hawa Ketika Lahir Ke Dunia Terpisah Lalu Mereka Dipertemukan Kembali Di Padang Aropah Aropah Disini Bukan Padang Sebuah Padang Tempat Dimana Bukan Aropah Disini Adalah Diri Aropah Napsahu Pakot Aropah Robahu Man Aropah Napsahu Pakot Aropah Robahu Bareng Siapa Yang mengenali Dirinya Maka Dia Akan Mengenali Tuhannya Padang Aropah Itu Adalah Pengenalan Diri Cinta Padang Cinta Di Dalam Diri Kita Barang Siapa Yang Menali Dirinya Maka Dia Akan Mengenali Tuhannya Jadi Adam Dan Hawa Kembali Bertemu Kembali Balancing Ketika Seseorang Mengenali Dirinya Sendiri Ketika Seseorang Mengenali Dirinya Sendiri Maka Dia Akan Mengenali Tuhannya Disitulah Adam Dan Hawa Kembali Bertemu Di Surga Artinya Surga Itu Rasa Diri Bukan Surga Itu Seperti Ini Bayangan Begitu Dan Sebagainya Nah Lalu Dilahirkan Dari Surga Di Alam Rahim Ke Dunia Artinya Berarti Lawan Surga Adalah Neraka Dan Dunia Ini Artinya Neraka Namun Bagaimana Caranya Di Dalam Neraka Kita Tetap Damai Kita Tetap Tentram Tidak Emosi Tidak Marah Seperti Ibrahim Dibakar Artinya Dibakar Dengan Gejolak Kehidupan Dunia Masalah Hidup Di Dunia Tapi Dia Tetap Damai Tentram Tidak Terbawa Emosi Tidak Mudah Emosi Tidak Mudah Mengkapirkan Orang Tidak Mudah Terbawa Ego Itulah Artinya Adam Dan Hawa Bertemu Di Badang Arofah Mengenali Diri Mengenali Jati Dirinya Ini Adalah Proses Pertamanya Manusia Dan Semua Manusia Mengalami Proses Yang Sama Seperti Ini Adam Ruhani Hawa Adalah Jasmani Ketika Bertemu Ketika Balancing Disitulah Dia Mengenali Dirinya Sendiri Men Arofah Nafsahu Pakud Arofah Rabah Itulah Padang Arofah Begitu Saja Apa Yang Bisa Saya Jelaskan Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Inspirasi Bagi kalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh